16, sama aku nih ya, sama tim Elif mungkin ada 2 orang, jadi sekitar mungkin 14 orang ya, 14 orang semoga selalu semangat gitu ya, jadi apa namanya, semoga ilmunya jadi nggak sia-sia. Nah hari ini kita akan belajar tentang Nere Desin, buat Arkadashlar yang mungkin kemarin kita bahasnya kan Elif ya, mungkin ada yang masih belum ngerti cara penggunaannya, terus cara bagaimana menempatkannya, terus kapan fungsi Elif ini digunakan gitu ya, bisa langsung tanyain aja di kolom chat, nanti kita bahas dulu sambil menunggu Arkadashlar yang lain untuk join gitu ya, jadi kalau ada yang mau tanya, langsung aja tulis di kolom chat, tanya apa aja lah pokoknya, kenapa sih kemarin kok bilangnya Benim Arabam gitu ya, bukan Ben Arabam, nah ada yang tau nggak, kenapa bukan Ben Arabam tapi Benim Arabam, karena kalau Ben Arabam artinya saya adalah mobil, tapi kalau Benim Arabam artinya mobil saya, sama-sama ditambahinnya M aja nih, nah kenapa beda ya, sebenarnya karena kalau Ben Arabam itu, idealnya itu kan kalau Ben buntut belakangnya itu ditambahinnya Em, Im, Um, Um, eh sorry, bukan Ben Arabam, Ben Arabayem ya harusnya ya, Ben Arabayem sama Benim Arabam, nah kenapa ditambahinnya Em gitu ya, karena dia vokal, apa huruf terakhirnya si Arabam ini Y, A, A, vokal, jadi ditambahin kata bantu Ye, makanya jadi Arabayem artinya saya adalah mobil, nah tapi kalau Benim Arabam artinya mobil saya, gitu ya, jadi beda fungsi, makanya bentuknya juga beda gitu ya, jadi teman-teman jangan di-carship ya, jangan di-mix di kepalanya, jadi jangan dibawa pusing, jangan dibawa, loh kok ini beda ya, hojam gitu kan, kok beda ya, ya karena memang beda fungsi gitu, jadi kalau sebelumnya kita belajar yang syahes atau fisi zamir-ler itu, ben sen o bisis on lar, kalau yang ini benin sen in on un bisin si zin on laran gitu ya, nah sekarang kita akan belajar tentang meredesin, meredesin alias dimana kamu, nah ini mungkin berhubungan sama kata tanya ya, suruh-suruh laru sebenarnya, nah tapi nanti bagaimana penempatannya kita lihat di, apa namanya, modulnya, oke, jadi kalau ada yang mau tanya tentang materi sebelumnya bisa langsung aja di kolom chat, tapi kalau enggak ada yang mau tanya, kita langsung ke materi hari ini, mamam? salam hoja sambil makan ya itu maaf hoja enggak apa-apa, afiat olsen jadi buat teman-teman yang sambil pengen ngemil atau makan malam, boleh ya, jadi santai aja, karena memang ini jamnya jam makan biasanya, jam segini masih banyak yang masih makan oke, nah ini kita, oh nerelesin judulnya, ya nerelesin, nerelesin, ya jadi, tadi aku bacanya sih nerelesin ya, tapi ternyata nerelesin, oke, enggak apa-apa, parket mes ini kata tanya ya, jadi nereli, nereli itu artinya dari mana asal gitu ya, kalau diterjemahin, nereli, ya sebenarnya dari kata ne, apa, nah ada li-nya disini itu menunjukkan sefat biasanya ya, jadi kalau isim sefate gelior, sefate gelior itu dia memang ditambahin le-li-lu-lu, ya jadi banyak misalnya kayak tuzlu ya, tuz itu artinya garam, nah kalau mau bilang bergaram, berarti tuzlu, seker, seker itu gula, nah kalau mau bilang kopi bergula, berarti sekerli kahwe, ya, jadi kopi yang bergula, atau seker ses kahwe, ya, jadi biasanya kalau kata benda dijadikan kata sifat, itu ditambahin le-li-lu, ya, kayak Indonesia, nah itu jadi nanti Indonesia le, gitu ya, ada le-nya, karena dia bersifat kewarganegaraan, gitu ya, jadi orang Indonesia, nah, tapi kalau misalkan, itu yang olum lu ya, tapi kalau olumsus, biasanya nanti ditambahinnya sesisusus, ya, jadi seker sis, gitu ya, susus, gitu, terus apalagi ya banyak lah pokoknya ya, ya, itu mengubah, ya, grammar yang untuk mengubah menjadi kata sifat, nah sekarang kita akan belajar nere-li-sin, ya, dari kata ne, apa, li, jadi bersifat, gitu ya, jadi maksudnya kamu berasal dari mana, gitu, kalau di terjemahin, nah sim-nya disini artinya kamu, ya, nah kenapa sim, karena depannya itu pasti ada sen, ya, sen nere-li-sin, nere-li-sin, pardon, sen nere-li-sin, nah kalau mau nanyanya saya dari mana asalnya, maksudnya berarti ben nere-li-yim, ya, pakenya yim, kenapa? karena ini pasangannya nanti pakenya syahes atau sisi, ya, jadi pakenya ben sen o bis on lar, nah terus o nere-li, bis nere-li-sis, nere-li-sis, ya, sis nere-li-sinis, gitu ya, on lar nere-li-ler, gitu ya, nah next, jadi next slide-nya, jadi nere-li-sin, nere-li-sin itu fungsinya untuk menanyakan, dari mana kamu berasal, gitu ya, nah ini biasanya nanti jawabannya adalah nama-nama negara, gitu ya, jadi indonesialium, terus koreligim, gitu ya, nah hari ini kita akan belajar apa aja, jadi ada kishi eki, ya, atau syahes yang kemarin kita udah pelajarin, ya, syahes sama kishi itu sama, ya, jadi cuma namanya aja beda, nah terus belajar nere-li-sin atau nere-li-sinis, ya, terus kita belajar nama-nama wilke atau negara, milet atau kebangsaan, sama dil, bahasa, terus arah mata angin, ya, ini sering juga dipakai, biasanya, ya, next, nah, jadi, karena kalau kenalan, biasanya kita tanishma atau perkenalan, gitu ya, pasti orang akan cenderung nanya kita, dari mana asalnya, gitu ya, nah, jadinya pertanyaan nere-li-sin itu sering banget, gitu ya, kita dengar kalau misalkan kita ke Turki, nere-li-sin, arke-resim, gitu ya, nere-li-sin, ya, dari mana kamu asalnya, temanku, nah itu, kita kalau nggak tahu cara jawabnya, kita akan bingung, bilangnya Indonesia, Indonesia, Indonesia itu nama negara, ya, jadi, kita bukan negara, gitu ya, kita adalah orang Indonesia, jadi kita bukan Indonesia-nya, gitu ya, jadi makanya harus pakai grammar, apa sih, gitu ya, nanti bagaimana cara menjawabnya, kita akan lihat, nah, lalu, next, nah, jadi sebelum membahas lebih jauh, ada hal yang harus diperhatikan, dalam pembahasan materi kali ini, yaitu harmonisasi vokal, ya, jadi perhatikan pengelompokan di bawah ini, jadi, udah tadi aku sebutin, ya, ada grammar yang untuk menyebabkan sebuah kata sifat, eh, kata benda, itu bisa menjadi kata sifat, ya, nah, itu penambahannya biasanya ditambahin, le, li, lu, lu, ya, kalau dia olum lu, ya, tapi kalau dia olumsus, itu ditambahinnya ke sisusus, nah, di sini, karena nereli, ya, nereli itu maksudnya adalah, bersifat, gitu ya, bersifat apa, gitu ya, maksudnya adalah, kamu asalnya dari mana, gitu, sebenarnya, cuman kalau bahasa Turki kan nggak bisa diterjemahin satu-satu, ya, jadi aneh, jadi, maknanya adalah, sebenarnya, menanyakan bahwa kita nih, bersifat apa, gitu ya, jadi warga negaranya apa, makanya ditambahinnya ke li, jadi nereli ini, nanti, kapan pakai le, kapan pakai li, kapan pakai lu, kapan pakai lu, nah, ini balik lagi, ingat ke aturan awal banget, tuh, yang kita belajar, ya, tentang kalem inje, nah, kalem inje, kalau A sama E, pasti pasangannya sama E, gitu ya, E sama I, pasti pasangannya sama I, O sama U, pasti pasangannya sama U, E sama U, pasti pasangannya sama U, ya, jadi, mau di grammar apapun, dia akan kayak gitu terus, nah, sekarang, karena ini grammar tentang, apa namanya, kata sifat, gitu ya, kata benda yang jadi kata sifat, makanya ditambahinnya L, gitu ya, jadi, le, li, lu, du, oke, next, habis ini ada yang mau tanya, langsung aja ya, kalau ada yang mau tanya, nah, ini sedikit intermezzo, ya, kita karena udah belajar, sebenarnya, Kishi Ekleri, ya, di materi shakles, jadi ini sedikit intermezzo, atau sedikit pengulangan aja, ya, biar refresh, teman-teman ingat lagi, di next, nah, jadi, Kishi Ekleri, atau Kishi Zamirleri, atau Shahes Ekleri, itu pasti ada enam, ya, ada, dan, dan, obis, onlar, nah, pada kata tanya Nereli, ya, atau beberapa kata tanya lain, sebenarnya Nerede, misalnya, Neredesin, gitu ya, nah, itu pasti ditempelinnya adalah pakai Kishi, atau Shahes, ya, nggak mungkin pakai IELI, kenapa? karena Kishi fungsinya adalah untuk kata ganti orang, ya, jadi, IELI fungsinya untuk kepemilikan, nah, jadi, karena si Shahes, atau Kishi Zamirleri ini fungsinya untuk kata ganti orang, mengganti, gitu ya, mengganti orang, gitu ya, menjadi saya, kamu, dia, kita, kalian, mereka, nah, makanya, ini nanti akan ditempelin si Nereli-nya, gitu ya, nah, kalau kemarin kita udah belajar, ya, teman-teman, aku harap masih ingat, ya, karena itu fondasi, ya, aku selalu bilang, Shahes Ekleri, atau Kishi Zamirleri, dan juga IELI Zamirleri, adalah fondasi awal belajar bahasa Turki, ya, jadi, biar teman-teman bisa membedakan, kapan pakai band, kapan pakai benin, ya, karena fungsinya itu beda, nah, nah, sekarang, si Kishi-nya, ini ada band, nah, band ini nanti kalau di belakang, tempelannya, nah, ini orang Turki kan senangnya nempelin yang di belakang, ya, di buntuknya, itu, pakainya, kalau nggak, in-un-un, ya, dengan huruf bantu Y, gitu, ya, nah, nanti kalau untuk sen ditambahinnya sen-sin-sun-sun, nah, kalau O itu nggak ada penambahan apapun, bis ditambahinnya es-is-us-us, dengan huruf bantu Y, ya, sama nih, ben sama bis, sama-sama Y, terus sis, sen-sin-sin-sun-sun-sun-sun, ya, kata belakangnya, tempelannya, nah, sedangkan on-lar cukup pakai lar atau ler, tergantung dia kalen atau injek, kalau dia kalen, berarti A-E-O-U, pakainya lar, ya, tapi kalau E-I-E-U, pakainya ler, oke, nah, sampai sini, aku harap udah pada ingat, ya, jadi, jangan, nanti bingung, ini kok bisa gini, Hoja, gitu, ya, nah, ini karena memang dia pakainya Kishi, atau Shahes, ya, ya, jadi nanti tempelannya itu pakainya Kishi, atau Shahes, boleh di next, nah, sekarang kita masuk, Nereli Sin, Nereli Sinis, dari mana kamu berasal, atau dari mana kalian berasal, ya, nah, jadi, kalau ditanyanya Nereli Sin, ya, Nereli, ya, Nereli, dari kata Nereli, kalau misalnya dia Ben, berarti jadi Nereli Yim, ya, kenapa Liyim, karena Nereli, Nere, I, ya, ini pakainya Inje, jadi pakainya Yim, Nereli Yim, ya, Nereli Yim, nah, nanti jawabannya Indonesia Liyim, ya, Indonesia Liyim, nah, pakai Yim, ya, nah, terus Nereli Sin, misalkan, Koreli Yim, ya, nah, itu pakai Liyim, kalau, jadi, kalau untuk Ben, pakainya Liyim, 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 pasti, ya, kalau Sen, pakainya Lesen, Lisin, Lusun, Lusun, nah, untuk O, itu cukup pakai Liyim, Lusun, kenapa? karena dia, Kishi, atau Syahresnya itu kan, nggak ada ya, polos, Lalu, Bis, pakainya Liyis, 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 ya, Sis, pakainya Lesen, Lesenis, Lusunus, Lusunus, nah, Onlar, pakainya Lelar, atau Liler, gitu ya, nah, nanti kita lihat masuk contohnya, next, nah, misalkan ada yang tanya nih, Nereli Sin, atau Nereli Sinis, Nereli Sinis, ya, Ben, Alman, 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 bukan Nya ya, ini orang Turki nggak bisa ngomong Nya ya, nggak bisa ngomong Nya, jadi bukan Alman, Nya, tapi Alman, Ya, jadi Ben, Alman, 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 Terus Nereli Sinisangnya, Ben, Norwej, Liyim, Norwej mana? Norwegia ya, Alman, Alman, Liyim, Bisa di-myot aja Abla, nanti suaranya takut ganggu Abla yang lain, nah, Alman-nya itu Jerman ya, jadi, negaranya Alman-nya, tapi kalau, kewarga negaraannya, berarti ditambahin Le, ya, jadi Alman-nya, Liyim, nah, Norwej, itu Norwegia, kewarga negaraannya, jadi Norwejli, ya, terus Tunus, Tunus artinya Tunisia, ya, Ben, Tunus, Liyim, ya, Tunus, Lu, artinya orang Tunisia, lalu Urdu, Urdu mana ya, aku lupa, Urdu, ada Urdu, ada Urdu, benar, Urdu, Urdu, Urdu Luyum, menurut teman ya, benar, Jordania, benar, teman aku ada ya, dari Urdu, tapi aku lupa, Urdu, nah, jadi, Urdu, ya, baca ini Urdu, Urdu Luyum, ya, Urdu Luyum, saya orang Urdu, atau Jordan, Jordania, nah, next, nah, ya, jadi nanti kalau dia bilangnya, saya adalah orang Jerman, berarti Alman-nya, ya, ini salah tulus ya, bukan Al-amannya, tapi Al-man-nya, 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 Lyum, Norwej, Norwej, Lyim, Tunus, Tunus Luyum, Urdu, Urdu Luyum, kalau Sen berarti jadinya, Al-man-nya, Lusun, kamu orang Jerman, ya, Norwej, Lusun, artinya kamu orang Norwej, Tunus Luyum, kamu orang Tunusia, Urdu Luyum, kamu orang Urdu, ya, atau orang Jordan, Terus Al-man-nya Lyum, artinya kamu, dia orang Jerman, ya, Norwej, dia orang Norwej, atau Norwegia, Tunus Luyum, dia orang Tunisia, Urdu Luyum, dia orang Jordan, lalu Al-man-nya, Lyus, Al-man-nya, ya, ini salah tulus juga nih, ini salah tulus teman-nya, Al-man-nya, yang benar nih, kayak yang di atas ya, Al-man-nya Lyus, ya, artinya, kami orang Jerman, lalu Norwej, Liyis, kami orang Norwej, ya, Norwegia, Tunus Luyus, kami orang Tunisia, Urdu Luyus, kami orang Jordan, Liyus juga sama ya, Al-man-nya, Lysenus, Norwej, Lysenus, Lysenus, Urdu Luyus, Lysenus, ya, apa yang belum di-mute, boleh di-mute, maaf, suaranya masuk soalnya, apa yang lagi, dun-dun-dun-dun, ya, habla Sri Musi Karhayo nih, pardon, boleh di-mute, suaranya, oke, nah, terus, habis itu, Tunus Luyus, Lysenus, Urdu Luyus, Tunus, yang terakhir, Onlar, jadi, Almanya, Lelar, Norwej, Liler, Tunus Lelar, Urdu Lelar, ya, jadi, cukup pakai LAR sama LER, aja, khusus yang Onlar, ya, oke, next, sekarang kalau lihat bendera nih ya, bendera di sebelah kirinya, nah, ini kira-kira jawabannya gimana ya, ini bendera Surkye, ya, nah, kalau untuk Surkye, nah, ini agak tricky ya, ya, sebenarnya, ada perdebatan serius ya, di kalangan orang Turkye, ya, jadi, Surkye, Surkye itu negaranya, kalau nyebutin, kewarganegaraan, mereka bilang apa, Surkyeleyim, ya, jawabannya bukan Surkyeleyim, jadi, bukan Surkyeleisin, ya, ini salah ya, yang benar adalah Surkum, ya, orang Turki, mereka nggak pernah ngomong Surkyeleyim, ya, kenapa, nah, idealnya itu sebenarnya harusnya pakai Surkyeleyim, betul, ya, idealnya, makanya, ada beberapa pakar, apa namanya, pakar bahasa di Turki, yang menyebut bahwa, harusnya tuh, Turki, ya, Surkyeleyim sebutannya, tapi, orang-orang Turki yang lain, gitu ya, banyak juga yang menyebut bahwa, nggak, khusus Turki, mereka nyebutnya adalah Surkum, kenapa? karena dari kalimat slogannya Mustafa Kemal Atat Surk, dia menyebut bahwa, nemutlu Surkum Diene, nah, kalimat inilah yang menjadi pegangan orang-orang Turki, jadi, nemutlu Surkum Diene, artinya, bahagialah aku sebagai orang Turki, nah, makanya, kenapa orang Turki disebutnya Surkum, bukan Surkyeleyim, ya, karena, kata-kata dari Mustafa Kemal Atat Surk ini, jadi, mereka, khusus orang Turki, ya, jadi, selain ada orang Turki, kalau nggak salah, Shapon juga ya, atau mana ya, aku lupa, itu nggak pakai lelulu, ya, ya, jadi, pakenya langsung, negaranya, gitu ya, jadi, Surk, ya, menyebutnya adalah bangsa Surk, ya, jadinya, bilangnya Surkium, jadi, ini boleh direvisi nanti tim elit, ya, jadi, khusus Turki, dia nggak pakai Surkyeleyim, ya, nggak pakai Surkyeleyim, karena, ini ada perdebatan sebenarnya, bisa dicek ya, di Google, di internet, ada, misalkan, Surkye, Surkye, atau nggak, Surkler, nasel, Dienir ya, itu bisa kelihatan tuh ya, dicek, itu mereka akan bilang bahwa mereka nyebutnya adalah Surkum, jadi, Surkum, Surksun, Surkus, ya, Surk, Sunus, gitu ya, Surkler, ya, makanya nyebutnya Surkler, bukan Surkyeleyler, ya, nggak ada orang Surki nyebutnya Surkyeleyler, ya, ya, jadi buat Arkadashlar, ini boleh di-mute dulu, Nur Ekawati Abla, karena suaranya bocar masuk, ya, nah, Nur Ekawati Abla, boleh di-mute suaranya, oke, nah, jadi, apa suara lagi, jadi, kalau ada orang nanya ke orang Turki, nereli sin, ya, nanti, pasti, orang Turki akan bilang, ben, Surkum, aku orang Turki, atau, o nereli, o Surk, ya, onlar nereli ler, onlar Surkler, ya, jadi, orang Turki nggak ada yang nyebutnya Surkyeleyler, tapi Surkler, nah, karena orang Turki, mereka istisna, pengecualian, mereka menyebutnya sebagai Surk, bangsa Surk, ya, bangsa Surki, nah, lalu, kalau Italia, ya, kira-kira apa nih, senereli sin, nah, jawabannya berarti, ben, Italia, lejem, ya, nah, ini standar, ya, sama ya, sesuai dengan grammar, ya, jadi, Italia, lejem, nah, lalu Singapur, oh nereli, oh Singapur, luyum, ya, aku lupa, Singapur tuh, kalau nggak salah, sama Singapur, luyum, atau Singapur aja, ya, soalnya ada, selain Turki, ada negara lain juga, aku lupa, ya, dia jadinya, nggak pakai, li-lu-lu-nya, gitu ya, Singapur, luyum, ya, Singapur, luyum, tetap sama, ya, terus, bis nereli, nah, ini, orang Indonesia, bilangnya berarti, Indonesia, le-ez, ya, kalau ditanya nereli, Indonesia, le-em, jangan jawabnya, Indonesia, Indonesia, ya, apalagi bilangnya, Indonesia, itu jelas salah, ya, Indonesia, artinya, negara ku, Indonesia, atau Indonesia ku, gitu ya, Indonesia, tapi kalau mau nyebut saya, orang Indonesia, itu harus pakai, le-li-lu-lu, jadi, Indonesia le-em, ya, Malaysia le-em, Malaysia le-em, ya, Malaysia le-em, ya, ini nereli, ini, nah, Espanya, Espanyol itu bukan Espanyol, ya, Espanya, ya, ini juga salah, Espanya, tulisannya, ya, Espanya le-em, ya, Espanya le-em, nah, onlar nereli, onlar cim-ler, nah, ini, Cina juga sama, kalau nggak salah, bukan cim-li-ler, gitu ya, tapi cim-ler, ya, jadi Cina seperti halnya, orang Turki, ya, jadi bukan cim-li-ler, jadi bukan cim-li-em, ya, bentar, cim-li-em, cim-li-ler, oh ya, sorry, 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 ya, Cina sama, ya, kayak Indonesia, kayak Espanya, ya, Singapura, pakainya le-li-lu, jadi, cim-li-em, cim-lisen, cim-lisen, pardon, cim-li-ler, gitu ya, cim-li-sinis, cim-li-yes, gitu ya, oke, next, aku lupa ya, ada negara apa aja, nanti coba, nah, Brazilia, 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 nah, saya orang, mana nih ya, aku orang Brazilia, Brazilia, oke, bilangnya Brazilia-le, ya, jadi, benerilyim, benerilyim, ya, terus, sen, kanada, sen, nerely-sin, ben, kanada, le-yem, gitu ya, aku orang kanada, o, nerely, ya, o, kore-li, ya, saya membahing li aja, terus, bis, nerely-yis, sis, al-man-ya, le-sen-es, gitu ya, sis, al-man-ya, le-sen-es, lalu, sis, nerely-sinis, bis Hindistan-le-yes, nah, India, itu bahasa Turkinya adalah Hindistan, ya, jadi, kalau mau bilang, minyak kelapa, ya, kalau kelapa, ya, kelapa, itu bilangnya Hindistan-cewi-zi, ya, jadi, bahasa Turkinya adalah Hindistan-cewi-zi, atau kacang India, disebutnya, kelapa, ya, kalau nggak salah, Hindistan-cewi-zi, Hindistan-cewi-zi, ya, kokonat, ya, kelapa, karena dianggapnya dari India, lalu, onlar, nerely-ler, onlar, rusia-lelar, ya, jadi, rusia, rusia-lelar, artinya, orang rusia, atau rusia-leum, orang, aku orang rusia, gitu ya, oke, next, nah, sekarang, kalau misalnya, kota di Indonesia, bilangnya gimana, jadi, band, Samarinda, leem, ya, kenapa pakai leem, karena terakhirnya, vokal A, ya, jadi, Samarinda, leem, sen, balik, papan, lesen, gitu ya, o, lombok, lu, dis, padang, leyes, gitu ya, sis, medan, lesenus, onlar, riau, lelar, ya, lalu, band, jambi, leem, fen, palang, karaya, lesen, o, pontianak, le, bis, Yogyakarta, leyes, sis, solo, lusunus, solo, lusunus, agak aneh ya, solo, lusunus, ya, onlar, Jakarta, lelar, nah ini kalau Jakarta juga Jambi, Jakarta, Yogyakarta, kalau mau pakai Ejaan Turki, pakainya C yang gak ada ekornya ya, jadi Jakarta tuh pakainya C gitu, dibacanya C, karena kalau tulisannya kayak gini, orang Turki akan bacanya Jakarta gitu ya, Jakarta, Yogyakarta gitu bacanya ya, Jambi, nanti mereka bilangnya Jambi, bukan Jambi, ya, jadi kalau mau nanti pakai Ejaan Turki, Jadi pakainya J, C yang gak ada ekornya, dibacanya J yang karna. Oke, lanjutnya di next, deal, nah sekarang dari segi bahasa, kalau tadi dari keluarga negaraan ya, makanya ditambahinnya, nah kalau dari segi bahasa, di next, biasanya itu ditambahin, ja, J ya, tau aku ya, jadi misalkan Indonesia, jadi Indonesia Ja, gitu ya, nah, kadang dia ditambahin Ja, bisa kadang ditambahin J, tergantung kalau nge-nya, nah, terus kalau misalkan di kosa kata tersebut, itu akhirannya, Fasuk C Syahab, ya, atau konsonan Ser, yang udah kita pelajarin juga ya, Fasuk C Syahab, ada delapan, itu ditambahinnya jadinya C, atau C, contohnya apa? Rus, ya, Rus, Rus itu maksudnya Rusia, ya, Rusia, Rus Ca, mereka bilangnya Rus Ca, ya, jadi bahasa Rusia, jadi bukan Rusia Ja, ya, tapi Rus Ca, jadi nyebutnya dari Rus, jadi nggak pakai Ia-nya, ya, Rus Ca. Oke, di next, kita lihat contohnya, nah, misalnya Ulke, ya, dia nyebutnya Rusia, ya, negaranya itu Rusia, miliatnya, atau warga negaranya, ya, disebutnya Rus, ya, Rus, tapi ketika menyebut, saya orang, oh ya, sorry ya, ini bukan Rusia Lejem, harusnya ya, Rus Luyum, pardon, Rusia ini kalau nggak salah, kayak Turki, jadi Turkum dia nyebutnya, jadi, Rus juga bilangnya, Rus Luyum, atau Rus, ya, setahu aku dia bilangnya, bukan Rusia Lejem, ya, Rus Luyum, ya, kalau nggak salah, Rus Luyum, atau Rusya Lejem, nanti aku cek di Google ya, karena, ada beberapa yang istisna, atau pengecualian, Rus Luyum, ya, ada, Rusia Lejem, nanti aku cek, nanti aku cek, terus, Rus Luyum, ini kenapa pakai Google Indonesia, Rus, ya, Lejem, nggak ada ya, nggak masuk nih, ya, ya, seingat aku ya, dia kayak orang Turki ya, jadi nyebutnya, Rukum gitu ya, Rus Luyum, Rus, Rus Yaleem, bentar, teman aku bilangnya apa ya, Rus Luyum, Rus Luyum kayaknya ya, Rus Luyum ya, kayak Japon juga ya, jadi Japon juga bilangnya, Japon, Japon Luyum ya, kalau nggak salah ya, bentar, Japon, Japonya, Turki ya, jadi ya, bilangnya Japon Luyum, bentar, Rus Luyum ya, kenapa Google-Google Indonesia ya, Ben Rus Luyum ya, tuh kan, Ben Rus Luyum, dia bilangnya Rus Luyum ya, jadi bukan Rusia Lejem ya, ini nanti boleh di cross-check lagi, ya, karena, bukan Rusia Lejem, kayak Suruk aja ya, dia bilangnya Surukum mereka, bukan Surukya Lejem, nah, Ulkenya Rusia, miliater Rus, bilnya Ruscha, ya, Japon juga sama, ulkenya Japonnya, miliater Japon, nanti kalau nggak salah, bilangnya juga, Japon Luyum ya, bukan Japonnya Lejem, gitu ya, bukan Japonnya Lejem, tapi Japon Luyum, bilnya Japonja, Filipenya Italia, miliater Italia Le, bukan Italian, salahnya ya, miliater Italian Le, ada Le-nya, bilnya Italian Ja, oke, selanjutnya, ulkenya Surukya, miliaternya Surk, jadi bilangnya bukan Surkya Lejem ya, tapi Surkum, bilangnya, ingat, unat maya, mengarah kadaslar, bilangnya Surkum, Surksun Surkler, gitu ya, Surksunus, Surkus, gitu ya, terus dilnya, Surkje, nah, lalu, Brezilia, ulkenya, Brezilia, miliaternya, Brezilia Le, ya, dilnya, Portekizje, ya, jadi Portugis, itu bahasa, Turkinya adalah, Portekizje, lalu, ulkenya, Cin, miliaternya, Cinli, betul, dilnya, Cinje, ya, kemudian, Jerman, ulkenya, Almanya, miliaternya, Almanya Le, ya, ini bukan, sorry, miliaternya, Alman, Alman, Almanya Le, ya, tapi mereka nyebutnya, Almanya, itu ya, ilnya, Almanja, terus, Mesir, ulkenya, Mesir, Mesir itu artinya, Mesir, jadi, Mesir itu bisa dua arti, sorry, boleh di mute, suaranya, abla siapa nih, oke, nah, jadi, kalau untuk, Mesir itu artinya, bisa dua arti, ya, bingung, gak usah dibawa bingung, abla ya, jadi ini penyebutan negara sama warga negara aja ya, gak usah dibawa bingung, ini hanya untuk berguna, kalau misalkan ditanya, kamu dari mana asalnya, gitu ya, nah, ini jawabannya, gitu ya, misalkan ada yang nanya, kamu orang mana, orang Mesir, nah, Mesir itu bisa dua arti, bisa artinya popcorn, ya, jagung, jagung, apa namanya, jagung yang dimasak, gitu ya, popcorn, bisa juga artinya, negara Mesir, ya, Mesir, itu ada dua arti, nah, kalau dia orang Mesir, biasanya bilangnya, miletnya adalah Arab, ya, orang Arab, nah, nanti bilangnya Arab leem, gitu ya, dia bilangnya Arab leem, Arab lesen, pakai le, li, nah, dilnya namanya Arab ca, nah, lalu, ili kayaknya, Ispanya, ya, jadi bukan Ispanyol, tapi Ispanya, ya, Ispanya, miletnya, Ispanyale, harusnya ya, Ispanyale, dilnya, Ispanyol, 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 Ispanyaja, kayaknya, benar, Ispanya, Ispanyaja, Ispanyol, benar ya, Ispanyol, benar ya, Ispanyol, tapi kalau nama Ulke-nya adalah, Ispanya, yang benar ya, bukan Ispanyol, bentar, Ispanyol, Spanish, Ispanyolja, ya, kalau bahasanya, betul, Ispanyolja, tapi kalau Ulke-nya adalah, Ispanya, lalu selanjutnya, Filistin, nah, Ulke artinya negara, Ulke artinya negara, milet, ini boleh dicatat ya, Arkadashlar, jadi biar nggak bingung, Ulke artinya negara, milet artinya kebangsaan, ya, dil artinya bahasa, nah, kayak orang Indonesia aja, negaranya apa? Indonesia, miletnya, bangsanya apa? Indonesia, Indonesia, kebetulan kita sama semua ya, bangsanya, bahasanya, negaranya, Indonesia semua, nah, tapi ada negara yang beda-beda tuh, kayak contohnya Mesir, Mesir itu, nama negaranya Mesir, tapi bangsanya kebanyakan Arab, ya, nah, terus bahasanya itu pakai bahasa Arab, Cak, walaupun juga ada banyak juga bahasa lain ya, di Mesir gitu, tapi, yang secara umum adalah bahasa Arab, gitu ya, jadi, apa namanya, penyebutannya seperti itu, nah, kalau, ini yang tadi kita udah sebutin satu-satu ya, khusus Tsurkiya ya, kalau nggak salah nih ya, kalau Tsurkiya udah fix ya, jadi miletnya itu bilangnya Tsuruk, nah, kalau untuk Rusia, itu kalau nggak salah, nyebutnya bukan Rusia Leem, tapi, Rus Luyum, gitu ya, Japon juga bukan Japonya Leem, tapi Japon Luyum bilangnya ya, jadi, miletnya benar ya, di sini, Rus, nanti tinggal ditambahin Le-Li-Lu-Lu-nya, gitu ya, kalau khusus Tsur, dia nggak ditambahin Le-Li-Lu-Lu, karena dia nyebutnya Tsurkum, langsung pakai, Kishi-nya, atau Syahes-nya ya, kenapa? karena dari slogannya Mustafa Kemawata Tsur, Memutlu Tsurkum Diene, makanya itu, orang Turki, nggak pernah nyebutnya Tsurkiya Leem, atau Tsurkluyum gitu ya, tapi Tsurkum nyebutnya, oke, nah untuk yang lain-lain itu, ditambahin Le-Li-Lu-Lu biasanya ya, jadi Arab Leem, Brazil, Brazilia Leem, Leem ya, Cine Leem, Espanya Leem gitu ya, Almanya Leem, Italian Leem gitu ya, next, ini dicatat ya, makanya, kalau miliat artinya kebangsaan, atau warga negara, terus si, wilke artinya negara, nah terus, kalau dil artinya bahasa, nah selanjutnya, misalnya, wilkenya Filistin, nah Filistin ini maksudnya adalah, Palestina, ya Palestina, nah, wilkenya Filistin, miliatnya Arab, ya, nah, bahasanya apa? Bahasanya Arabca, ya, sebenarnya, bahasa Arab di, tanah Arab tuh, macem-macem ya, bahasa Filistin tuh, setahu aku, ya Arab Filistin gitu ya, tapi disebutnya, Arabca, satu ya, Arabca Filistin sebenarnya, nah, terus, wilkenya Yunanistan, nah Yunanistan ini, nama dari, Yunani ya, Greek, ya Greek ya, bahasa Inggrisnya Greek ya, Greece, orangnya disebutnya Greek ya, apa, ulkenya Greek, Greece, bangsanya Greek, bahasa Inggrisnya tuh ya, tapi kalau di bahasa Indonesia, Yunani negaranya, bangsanya juga Yunani disebutnya ya, nah, di bahasa Turki juga sama, ulkenya Yunanistan, miliatnya Yunan, ya Yunan, nah, nanti dia bilangnya Yunanleyem ya, kalau nggak salah ya, Yunanleyem, nah, terus, dealnya itu Yunanja, ya, Yunanja, atau Yunanistanja, sorry, bentar, karena dia agak istisna ya, kalau nggak salah, Yunanja, oke, Yunanja ya, bukan Yunanistanja, Yunanja bilangnya, atau bahasa Yunani, Yunanistan, Greek, Yunanis, Yunanja, oke, lalu, Yunanja, Yunanja, Yunanja ingiliteri ya, 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 Nanti bilangnya dia kalau nggak salah Injilislium. Nah, dilnya itu Injilisje. Jadi kalau orang Turki nanya misalnya Injilisje warme, Injilisjen warme, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Inggrisjem war, misalnya. Aku bisa bahasa Inggris. Lalu ulkenya Fransa atau Perancis. Miletnya Fransis. Fransis, pardon bukan Fransis. Fransis, nanti bilangnya Fransis lejem. Gilnya Fransisja. Terus ulkenya Bulgaristan atau Bulgaria. Bulgaristan. Miletnya Bulgar. Nanti bilangnya Bulgar lejem. Gilnya Bulgarja. Ditambahin J. Nah, lalu ulkenya ABD. ABD ini singkatan dari apa? Ada yang tahu nggak? Amerika Birleşik Devlet Flery. Jadi, Birleşik itu persatuan. Jadi, USA. ABD itu sama dengan USA. atau United State of America. Jadi, persatuan. Negara-negara bagian yang menjadi Amerika. Nah, ABD singkatannya Amerika Birleşik Devlet Flery. Nah, miletnya namanya Amerikan. Nah, nanti dia bilangnya Amerikan lejem gitu ya. Amerikan lejem. Amerikan atau Amerikan? Amerikan. Amerikan. Bentar. Amerikan. Oke. Amerikan lejem benar ya. Amerika. Nomina Amerikan lejem. Ya, Amerikan ya. Jadi, orangnya Amerikan betul. Nah, Amerikan lejem. Gilnya berarti Amerikanja. 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 Amerikanja ya, benar. Amerikanja. Jadi, bukan Amerikaja, tapi Amerikanja. Lalu ulkenya Pakistan. Miletnya Pakistan le. Jadi, nanti bilangnya Pakistan deyem gitu ya. Terus, dilnya Pakistan-ja. Bukan Pakistan le-ja ya, tapi Pakistan-ja. Kemudian, ini Almanja. Almanja lagi ya. Ini kayaknya bendera Belanda ya. Bukan Jerman ya, nggak sih? Ini bukan. Ini ya. Ini Holland ya. Belanda. Itu bilangnya, ulkenya Holanda ya. Bukan Almanya ini ya. Holanda. Double L ya. Holanda. Miletnya Holanda Le. Jadi, Holanda Lejem gitu ya. Nah, dilnya nanti Holanja. Holanja. Kalau nggak salah ya. Bentar. Holanja. Holanda. 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 Oh, Holanda-ja. Pardon ya. Jadi, dilnya Holanda-ja. Negaranya Holanda. Miletnya Holanda Le. Dilnya Holanda-ja. Terus, Gurjistan. Gurjistan itu Georgia ya. Milikanya Gurjistan. Nih, lihatnya Gurju ya. Dilnya. Gurju. Apa ya? Gurju. Gurjistan. Gurju. Terus, enggak mengaku Gurju. Gurju. Gurjujay. Gurjujay. Ya, Gurjujay. Aku nggak yakin ya. Kalau Georgia ini Gurjujay. Gurjis. Gurjis. Georgia. Gurjistan. Oke. Ya. Kalau untuk deal-nya, Gurjujay. Kayaknya ya. Atau Gurjistan-ja. Aku Yemin Deilim ya. Bentar. Gurjistan Ja. Kayaknya Gurjistan-ja ya. Bukan Gurju-je ya. Jadi, Gurjistan-ja. Oke. Jadi, Jadi, Ini kayaknya Gurjistan. Miletnya Gurju. Deal-nya, kalau enggak salah, Gurjistan-ja. Tapi bisa dicek lagi nanti ya. Bentar. Ini soalnya aku enggak tahu ya. Kenapa internet aku enggak bisa ngecek ke Google Turki ya. Jadi, Google Indonesia ini. Jadinya enggak ada. Gurjistan-ja. Iya, benar. Yang benar Gurjistan-ja. Jadi, deal-nya adalah bukan Gurju-je gitu ya. Tapi Gurjistan-ja. Tapi dibilangnya Gurju-je juga ya. Bingung nih. Jadi, mungkin bisa dibilang Gurjistan-ja atau Gurju-je juga benar ya. Jadi, dua-duanya benar ya. Gurjistan-ja atau Gurju-je. Iki sinde doru ya. Tapi banyak sih yang lebih tulisnya Gurju-je ya. Oke. Jadi, Gurjistan, deal-nya Gurju-je. Miliat-nya Gurju-je. Iki-nya Gurju-je stand. Oke. Di next. Nah. Jadi, tadi kita udah belajar nama-nama negara ya. Jadi, nama negara, nama, apa namanya, miliat, sama nama deal ya. Jadi, deal itu artinya bahasa, miliat itu artinya kebangsaan atau keluarga negaraan dan ulke itu artinya negara ya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena biasanya orang Turki itu suka nanya, kamu dari mana asalnya? Nereli Sin. Nah, kita akan jawabnya bukan Indonesian, tapi Indonesia-leum yang benar ya. Karena kalau Indonesian artinya saya adalah Indonesia. Atau Indonesia adalah punya saya gitu ya. Nah, itu karena bisa jadi, oh, sorry ya. Indonesian berarti artinya benim ya, milik saya. Jadi, Indonesia ku gitu artinya. Nah, karena kita mau menyebut bahwa kita adalah orang Indonesia, berarti bersifat gitu ya. Bersifat dari Indonesia, makanya ditambahin le-i-du-du. Nah, makanya jadi Indonesia-le-yem gitu ya. Nah, ini penting ya. Jadi, karena kalau kita tanisma gitu ya, kalau kita kenalan sama orang, pasti kan ditanya negaranya dari mana. Nah, tadi beberapa negara itu udah disebut ya, sebagai contoh aja. Nah, dalam bahasa Turk itu idealnya keluarga negara itu ditambahin le-li-lu-lu. Jadi, dari nama negara terus ditambahin le-li-lu-lu. Contohnya apa? Kayak tadi, Indonesia jadi Indonesia-le gitu ya. Chin, Kina jadi Chin-li gitu ya. Terus, apa namanya, Almanya, jadi Almanya-le. Idealnya seperti itu. Tapi ada beberapa negara yang nggak ditambahin le-li-lu-lu gitu ya. Jadi, pada saat nanti ngomongin keluarga negaraannya, itu nggak usah ditambahin le-li-lu-lu. Contohnya apa? Yang paling jelas adalah contoh Turki. Orang Turki nyebut negaranya adalah Surkiye. Tapi nyebut bangsanya atau miliatnya, mereka nyebutnya Surk. Jadi, mereka nggak akan nyebutnya Surkluyum. Nggak akan nyebutnya Surkluyum, tapi nyebutnya Surkum. Atau mereka juga nggak nyebutnya Surkluyum ya. Idealnya harusnya Surkluyum ya, nggak sih? Tapi ternyata enggak. Orang Turki nyebutnya Surkluyum ya. Jadi, kalau orang Turki ditanya, pasti bilangnya Surkluyum gitu ya. Nah, ini juga Finlandia, boleh dikasih contoh ya. Terima kasih buat Abla seperti tadi ya. Jadi, Finlandia miliatnya Finn ya, bilangnya. Nah, banyak banget ya. Nggak cuman itu Japon juga ya, kalau nggak salah. Japon itu nyebutnya negaranya Japon ya, tapi kebangsaannya Japon. Japon ya, nyapitnya Japon. Jadi, Japon duyum gitu nanti ya. Terus, bahasanya Japonja. Jadi, ada beberapa yang semacam istisna gitu ya, ada pengekualian. Nah, negara apa aja? Sebenarnya aku pun nggak hafal ya. Jadi, ini by, ini aja sih, alishtek ya, aliskan. Jadi, kalau kalian terbiasa nih, bergaul sama orang-orang dari negara lain, biasanya akan aliskan udah otomatis, oh ini, nyebutnya ini gitu ya. Karena, negara kan ada banyak ya, ratusan gitu ya. Kita kadang juga nggak inget gitu ya, nyebutnya apa gitu. Nah, ya itu tadi, normalnya, harusnya kalau miliat, itu ditambahin lilu-lu. Tapi, khusus beberapa negara, istisna gitu ya, pengekualian, itu nggak ditambahin lilu-lu. Jadi, teman-teman harus hati-hati ya, terutama untuk yang Turki ya, karena orang Turki agak sensitif. Mereka, mereka pride ya, bangga menyebut sebagai cirkum ya. Karena apa? Karena slogan yang tadi udah aku sebutin ya, Nemo tu cirkum diene. Nah, ini jadi kayak pedoman hidupan mereka lah ya. Betapa bagiannya menjadi orang Turki gitu ya. orang Turki disitu disebutnya cirkum. Makanya mereka nyebutnya diri mereka sebagai cirkum, cirkus, cirkler gitu ya, bukan cirkielium gitu, bukan. Oke, sekarang kita masuk ke arah mata angin. Nah, ini materi ini jangan dibawa pusing ya, karena ini bukan grammar yang nguluk-nguluk sih sebenarnya. Ini cuman apa namanya, pengulangan aja ya, untuk belajar lebih, biar lebih luas gitu. Jadi, pada saat nanti kalian panesma atau perkenalan, kalian punya bahan untuk apa namanya, berbicara gitu ya. Jadi, bukan cuman ngomongin sama saya gitu ya, Benim Adem Arya, misalnya Ben, misalnya, nyebutin umur atau apa gitu ya, tapi kalian bisa nyebutin Ben Indonesia Liam. Oke, nah ini, sekarang kita ke arah mata angin ya. Masuk ke materi arah mata angin. Nah, North ya, jadi dari utara biasanya. ini North, South ya, terus East, West ya, atau utara, selatan, timur, barat. Orang Turki, ya, biasanya, nyebutnya, ini ada, oke, ya jadi, dia ini pakai nyebut ini juga ya, ada Yeldas, Poiras, Gundu, Gundu, Wusu ya, Yesus Lame, ini bahasa apa ya, aku nggak pernah pakai yang ini ya, Keble, Lodos, Zumbatese, Karayel, ini aku nggak pernah pakai yang ini, cuman, aku biasanya pakai yang di dalam kurung ya, ya jadi, North ya, utara, itu Kuzei, disebutnya ya, Kuzei, teman-teman cukup ingatnya ini aja nih, sebenarnya empat aja ya, Kuzei, Gunei, Gou, Bate, ingat itu aja ya, Kuzei artinya utara, pelatan artinya Gunei, ya, Timur, Dou, ya, Barat, Bate, ya, ingatnya empat dulu ini aja nih, Kuzei, Dou, Gunei, Bate, ya, Kuzei, Kuzei, bukan Kuzei, eh Kuzei ya, kalau nggak salah pakai U nggak sih? Bukan pakai U ya, tapi pakai U, kalau nggak salah ya, oh sorry, Kuzei bener, pakai U ya, Kuzei, bentar, Kuzei, Kuzei, yoksa Kuzei, Kuzei, pardon, Kuzei ya, pakai U ya, ini salah tulis ya, Kuzei, Kuzei ya ada Kuzei, ada yang bilangnya Kuzei, ada yang bilangnya Kuzei, yang beneran mana nih? Kuzei, Wikipedia, etymology tembel Kuzei, Doro tulis itu, Kuzei, sorry ya, bilangnya Kuzei, bukan Kuzei, yang bener Kuzei, bener ya, ini tulisannya Kuzei, Kuzei artinya utara, ya, terus timur itu Dou, selatan itu Gunei, ya, barat itu Bate, nah ini harus diingat, Kuzei, Dou, Gunei Bate, atau Kuzei, Gunei, Dou, Bate, ya, karena ini mirip nih, utara sama selatan ya, sama-sama kayak Kuzei, Gunei gitu ya, mirip ya, Kuzei, Gunei, Dou, Bate, nah, terus, kalau kita mau bilangnya, antara utara dan timur, apa nih, sebenarnya northeast, bahasa Indonesia apa ya, aku lupa, tenggara ya, atau timur laut, tenggara ya, kalau nggak salah ya, northeast, northern east ya, northern east itu kalau nggak salah, tenggara ya, aku lupa gitu, aku lupa ya, arah dalam bahasa Indonesia, northeast, northern east, itu kalau nggak salah, tenggara, eh timur laut, oh sorry, ya timur laut ya, kalau ini tenggara ya, nah ini timur laut, itu disebutnya, Kuzei Dou, nah Kuzei Dou, dari kata apa, jadi, teman-teman makanya diingatnya, ini aja, empat aja ya, Kuzei Dou, Gunei, Bate, karena nanti bahasa Turki, tinggal ditempelin doang itu ya, jadi, dia kalau mau bilang, antara utara dan timur, dia bilangnya, Kuzei Dou, nah artinya, timur laut, ya, Kuzei Dou, timur laut, nah, terus, kalau mau nyebut, antara timur sama selatan, ya, atau tenggara, itu bilangnya jadinya, Gunei Dou, jadi yang disebutnya, Gunei-nya dulu, atau Kuzei-nya duluan, gitu ya, jadi, kalau di sini disebutnya, Kuzei-nya dulu, baru Dou-nya, kalau yang disini disebutnya, Gunei-nya dulu, baru Dou-nya, ya, jadi, antara selatan dan timur, disebutnya Gunei-Dou, ya, atau tenggara, nah, terus, antara selatan dan barat, ya, itu disebutnya, Gunei-bate, ya, Gunei-bate, alias, Barat Daya, kalau nggak salah, ya nggak sih, Barat Daya, bahasa Indonesia-nya, Gunei-bate, Gunei-bate, Barat Daya, betul, ya, Barat Daya, nah, terus, antara barat sama utara, itu disebutnya, Kuzei-bate, ya, jadi yang disebut, Kuzei-nya duluan, atau Gunei-nya duluan, nah, Kuzei-bate artinya, apa namanya, timur, eh, apa namanya, ini timur laut, ini timur barat, apa sih, Barat Daya sama barat laut, ah, timur laut, barat laut ya, sorry ya, aku nggak terlalu hafal, arah mata angin dalam bahasa Indonesia ya, jadi, aku pusing ya, tapi kalau dalam bahasa Turki, dia lebih gampang, karena apa, dia nyebutinnya cuman, ininya doang, ininya doang, apa namanya, Kuzei sama Gunei-nya aja, yang diutamain, gitu ya, jadi, kalau antara, timur, apa, utara sama timur, sebutnya berarti, Kuzei-duu, ya, terus, antara selatan dengan timur, itu berarti nyebutnya, Gunei-duu, ya, terus, antara selatan sama barat, berarti nyebutnya, Gunei-bate, ya, terus, antara barat sama utara, berarti nyebutnya, Kuzei-bate, gitu ya, jadi lebih gampang dalam bahasa Turki, kalau dalam bahasa Indonesia, aku jujur aja lupa ya, ini utara, ini timur laut, ini tenggara, ini selatan ya, tadi bener ya, terus ini barat daya, ini barat laut, gitu, sampai sini ada yang mau ditanyain, tentang arah mata angin, ya, ini gak usah dibawa pusing ya, ini cuman kayak untuk penunjuk aja, ya, kadang, kayak misalkan, Korea, ya, misalkan Korea, Korea itu kan ada dua ya, ada Korea utara, Korea Selatan, nah, nanti bilangnya Gine Kore, ya, alias Korea Selatan, atau Kuzei Kore, ya, Korea Utara, gitu, jadi ini untuk menunjuk aja sih, ya, untuk mempermudah kita, kalau misalkan kita mau bilang, apa namanya, ke arah mana, gitu, rumahnya ke arah Dou, gitu ya, ke arah Timur, gitu, tapi ini juga jarang sih dipakai, ya, biasanya untuk menunjuk, ini aja sih, negara, gitu, oke, nah, di next, selanjutnya, ada lagi, saya kayaknya nabis, oh enggak ya, nah, Kuzei ya, Kuzei tadi apa, Utara, Junai Selatan, Dou Timur, Bate Barat, nah, ingatnya itu aja ya, teman-teman gak usah, pusingin ya, gak usah, aduh apa, tadi kan banyak tuh, ada ininya, jujur aja aku juga gak tau ya, itu Lodos, apa segala macem, aku gak ngapalin, itu nama apa juga, aku gak tau ya, Yeldes ya, mungkin itu sebutan lainnya ya, cuman yang aku tau selama ini di Turki sih nyebutnya, cuman itu aja, Gunei, Dou, ya, sorry, Gunei, eh, Kuzei Dou, Gunei, Bate, gitu ya, jadi dari utara, timur, selatan, barat, berarti, Kuzei Dou, Gunei, Bate, nah nanti tinggal di mix tuh ya, jadi kalau antara utara sama timur, berarti jadinya Pak, Kuzei Dou, antara selatan sama timur, berarti jadinya Gunei Dou, gitu ya, terus antara utara dengan barat, berarti jadinya Pak, Kuzei Bate, gitu ya, terus antara, apa namanya, selatan dengan barat, berarti jadinya Pak, Gunei Bate, gitu ya, jadi gampang ya, dalam bahasa Turki itu lebih gampang, nah terus, contohnya, misalnya mau nyebutin Amerika Utara, nah nanti bilangnya Kuzei ABD, Kuzei ABD, nah ABD ini singkatan dari, Amerika Derleship Developmentary, nah lalu selanjutnya, misalnya mau nyebutin Korea Selatan, nah nyebutnya adalah Gunei Kore, terus mau nyebutin Kalimantan Tibur, berarti jadinya Gunei Kalimantan, Kalimantan Barat, berarti jadinya Pak, Bate Kalimantan, Kalimantan Selatan, berarti jadinya Pak, Gunei Kalimantan, ini Gunei Kalimantan, Kalimantan Selatan ya, kalau Timur berarti Do, ini salah ya, salah tulusnya ya, kalau Gunei Kalimantan, artinya Kalimantan Selatan, nah yang kalau Kalimantan Timur, berarti jadinya Do, Kalimantan, Do ya, nah lalu, Gunei Do Asia, itu Asia Tenggara, kenapa Gunei Do, karena di antara Selatan sama Timur ya, makanya Tenggara, jadi Gunei Do, kalau Asia Barat, berarti jadi Bate Asia, gitu ya, terus Asia, apalagi Asia Timur, berarti jadinya Do, Asia, terus kalau Asia, apalagi ya, Asia Selatan, Gunei Asia, gitu ya, Asia Utara ada nggak ya, Tuzai Asia, jadi tinggal ditambahin aja di depannya, jadi karena kenapa, ditambahin di depannya nama negaranya, karena Tuzai Gunei Do, Bate ini adalah nama sifat ya, kata sifat, sifatnya sifat utara gitu ya, maksudnya, ibaratnya kayak cantik aja, cantik, ganteng, itu kan kata sifat ya, makanya itu letaknya di depan, karena kalau di dalam format kalimat bahasa Turki itu, kata sifat letaknya di depan, baru habis itu kata benda, jadi bilangnya orang Turki itu nggak mungkin, kes guzang, tapi guzal kes, yang benar ya, guzal kes, ya kesyiklil Adam, gitu ya, bukan Adam ya kesyiklil, ya bisa sih nyebutin kayak gitu, tapi itu lebih kayak ifade atau ekspresi ya, Adam ya kesyiklil, misalkan Adam ya kesyiklil gitu ya, tapi yang benar adalah ya kesyiklil Adam, gitu ya sebenarnya, jadi sifatnya dulu baru disebutin kata bendanya, nah ini juga sama ya, negara itu kata benda, nah disini Tuzai Gunei Do, Bate itu adalah kata sifat, jadi makanya ditaruhnya di depan, nah nanti Sumatra Barat itu bilangnya Bate Sumatra, Sumatra Selatan berarti bilangnya Gunei Sumatra, gitu ya, Sumatra apa lagi, Sumatra Tenggara nggak ada ya, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, berarti nyebutnya Kuze Sumatra, terus apa lagi, Sumatra Timur nggak ada ya, nah terus apalagi Jawa, nah Jawa misalnya bilangnya Jawa Barat, berarti bilangnya apa, Batu Jawa, ya, terus Jawa Timur berarti apa, Dau Jawa, nah Jawa Tengah nyebutnya apa, Ayo, Tengah ada yang tau, Tengah, bilangnya apa, Jawa Tengah, ada yang tau, ini challenge nih, sekarang nggak ada di slide-nya, Jawa Tengah nyebutnya apa, Tengah, ada yang tau, ya, jadi Tengah itu, Merkes, bukan Merkes ya, Merkes itu pusat betul ya, tapi bukan untuk arah matangin ya, jadi kalau bilangnya Jawa Tengah adalah Orta, ya, bilangnya Orta, jadi Orta Jawa, Jawa Tengah, nah ini makanya ada sebutan juga Orta Dau, ya, Orta Dau Asia, apa, Asia Tengah, ya, Asia Tengah Timur, ya, atau wilayah Arab tuh ya, disebutnya biasanya Orta Dau, ya, jadi antara Tengah sama Timur, makanya Orta Dau, nah, Orta artinya Tengah, ya, jadi kalau teman-teman mau nyebut Jawa Tengah, berarti Orta Jawa, terus Kalimantan Tengah, berarti jadi Orta Kalimantan, terus, Sulawesi Tengah ada nggak sih, nggak ada ya, nggak ada nggak sih, aku nggak, aku nggak tau ya, lupa sama Provinsi Indonesia, oke, nah selanjutnya, ya, jadi kalau mau nyebut Merkes, Merkes itu artinya pusat ya, jadi bukan Merkesi Jawa ya, jadi, tulisannya biasa ya, Orta, pakai Orta gitu biasanya, Orta tuh Tengah artinya, Orta, nah, jadi, teman-teman cukup, misalkan nyulisnya Orta, Orta Jawa, gitu ya, atau Orta Dau, Orta Dau, Orta Dau Asia, ini biasanya orang-orang yang mau belajar, apa namanya, tentang politik Asia Tengah, gitu ya, Asia, apa namanya, yang banyak Arabnya tuh ya, daerah-daerah Arab tuh, itu sebutnya Orta Dau, Orta Dau. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyain, di next, kayaknya udah selesai ya, slide-nya. untuk hari ini, gak terlalu berat ya materinya, jadi cuman kayak, asal ya, nama-nama, negara, nama miliet, ulke negara, inget ya, ulke negara, miliet, keluarga negaraan, atau kebangsaan, bil bahasa, terus, arah mata angin, arah mata angin, itu ada, kuze, gine, dou, bate, nah itu empat aja yang diinget ya, Arkadashlar, gak usah inget yang macam-macam, gak usah inget yang tadi tuh, di slide mungkin agak kompleks, ngaja ya, untuk nambah pengetahuan, tapi, kalau untuk mempermudah, cukup inget empat aja ya, jadi kuze, gine, dou, bate, nah nanti tinggal di mix aja itu ya, jadi, antara utara, timur, berarti, kuze, dou, gitu ya, antara selatan dengan timur, berarti jadinya gine, dou, gitu ya, antara utara dengan barat, berarti jadinya kuze, bate, antara selatan sama barat, berarti jadinya gine, bate, gitu ya, jadi yang disebutin duluan, nanti gine sama kuze-nya, gitu ya, baru nanti dou atau bate, gitu aja, nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini, karena kayaknya slide itu udah habis ya, dan materinya lumayan gampang, jadi, gak usah dibawa pusing, intinya kalau, nereli, itu pasangannya pasti sama kishi, atau shahes, ya, jadi, shahes atau kishi, itu kita udah belajar di pertemuan, tiga, kalau gak salah ya, tiga atau empat, kita udah belajar, apa sih itu kishi atau shahes, fungsinya adalah kata ganti orang, jadi, kenapa nereli itu, pakenya kata ganti orang, karena memang, untuk menanyakan, kamu dari mana asalnya, gitu ya, jadi gak mungkin pakai ielit, atau kepemilikan, nah, di next, boleh, atau ini lagi loading, karena kayaknya slide-nya udah habis, ya, ya, jadi udah habis ya slide-nya, jadi kalau arkadaşlar ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, kalau gak ada, kita boleh akhiri, tapi masih ada waktu ya, jadi kalau ada yang mau ditanyakan, entah itu materi yang kemarin, atau hari ini, gitu ya, itu bisa langsung aja, ada yang mau ditanyain gak, kalau gak ada, belum ada, goja, 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 selalu tulis ya, jadi kalau gak ada, kita akhiri, tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan, mumpung aku masih ada di sini, karena nanti kalau, minggu depan lagi, kelamaan gitu ya, jadi kalau ada yang mau ditanya, dari materi kemarin, materi hari ini, bisa langsung ditanyakan saja, ya, ya, kalau gak ada, berarti kita akhiri aja kali ya, pertemuan hari ini, yang jelas tadi, seperti pesen aku, jadi teman-teman, untuk yang, apa namanya, nanya, dari mana asalnya, gitu ya, saya orang ini, nah itu harus hati-hati, sedikit hati-hati ya, karena apa, karena gak semuanya itu, ditambahin, ketika ngomongin miliat, atau keluarga negaraan, ya, khusus Turki, ingat ya, Turki, nyebutnya itu bukan, surki liyim, tapi surkum, bisa dicek ya, di Google, Surkum, yada, surki liyim, denir, gitu ya, itu, biasanya ada ya, benar, aku cek ya, aku, aku sharing ya, teman-teman, kalau emang ada, ringnya ya, surkum, 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 yada, surki liyim, denir, disini ada yang nulis ini ada yang bilang jadi ada perbedaan gak antara ben turkum sama ben turkelim terus ada yang bilang ada yang bilang ini dari tarikh dari sejarahnya karena mereka memang udah biasa menyebutnya itu turk ya, bangsanya turk makanya dari kata dari kata makanya itu mereka gak nyebutnya turkeli jadi turk ini ada ya bentar aku sharing ya jadi teman-teman mungkin ada yang penasaran gitu ya sebenarnya turk ya atau cok tatlesen artinya sangat manis ya cok tatle tatle itu artinya manis ya bisa untuk makanan bisa untuk menyebut orang ya jadi misalkan orangnya cantik banget gitu atau terimut banget itu biasanya nyebutnya tatle tatle dari kata manis selalu ada sennya itu artinya kamu jadi kamu sangat manis nah tapi kalau saya sangat manis berarti tatle ini beberapa referensi yang bisa kalian baca ya ini emang dari bahasa Turki sih cuman bisa apa untuk nambah-nambah referensi ya karena apa namanya ini masih jadi perdebatan juga ya di kalangan orang Turki sendiri para apa namanya para pakar lah ya pakar bahasa kenapa gitu loh orang Turki kok nyebutnya apa surkum bukannya surkialim nah itu biasanya karena masalah ini ya sejarah jadi mereka makanya nih dari miliat.com mereka juga bilangnya bahwa surkum nasel ya zeler TDK TDK itu artinya ini ya kayak KBBI-nya Indonesia TDK TDK ya gore surkum kelemesinin doru yazelese yazelese neder ya surk gibi gucru deyimi yaygen bersekilde kulaneler surk kelemesinin surruk anami gucru kudret nah jadi kosa kata surk artinya itu kuat ya kudret sahibi wk surdur ya karena kosa katanya ini artinya adalah orang yang kuat orang yang pemberani gitu ya makanya itu kenapa mereka gak menyebutnya jadi surkeli ya tapi tetep pakainya surk karena dari si kelimelernya ini atau kosa katanya ini artinya surkum nasel ya zeler nah yang benar adalah surkum yang benar nah terus okulum gerisinden yang musik surkum bine ya zoyor yang nes dan surkum ya ada jadi nulisnya itu yang benar pakai apostrofe pakai koma di atas jadi surk koma atas um surkum ini berdasarkan tdk ya atau kbbi nya surki udah aku sharing ya si apa namanya linknya jadi bisa dibaca-baca ya untuk referensi ok sampai sini ada yang mau ditanyakan arkadaşlar kalau gak ada kita akhiri pertemuan hari ini ya cukup singkat materinya gak terlalu berat ya jadi buat arkadaşlar semua bisa diulang-ulang lagi materinya hari ini gitu ya kalau gak ada yang mau ditanyakan kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini jangan lupa untuk ketemu lagi hari Sabtu dan Minggu depan cuman hari Minggu kalau gak salah Idul Adha ya kalau gak salah tanggal 10 ya jadi kalau misalnya ada libur atau apa nanti mungkin dari tim Elif akan konfirmasi ya karena kamu gak tau nih ya bakal diliburin atau gimana ya karena kan teman-teman mungkin ada yang mau lebaran gitu ya mau apa merayakan Idul Adha hari Sabtunya atau Minggunya mungkin libur terus diganti jadwalnya atau gimana nanti coba konfirmasi dari tim Elifnya oke kalau gitu terima kasih buat pertemuan hari ini jangan lupa dipelajari lagi diulang-ulang lagi ya Arkaya Islam selamat menikmati